Ya, ya, kesempatan besar. Jadi, saya harap semuanya yang dihubungkan dan saya bisa bermain. Saya pikir itu sangat sulit. Saya melihat timnya bekerja sangat sukar. Tapi, hasilnya pada akhirnya sangat bagus, jadi saya gembira. Vietnam auto hancur lebur. Kekuatan Timnas Indonesia akan bertambah dengan hadirnya dua pemain baru jelang versus Vietnam di leg 2. Pemain keturunan, Tom Hay, mengirimkan sinyal akan tampil membela Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Vietnam. Pada lanjutan putaran kedua grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa, 26-3-2024. Dengan begitu, akan semakin banyak variasi pilihan di sektor lini tengah Timnas Indonesia. Kini di skuad Timnas Indonesia, ada sejumlah pemain yang berposisi sebagai gelandang. Mereka adalah Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Mark Klok. Iya-iya, akan main, ucap Tom Hay. Sebelumnya, Tom Hay hanya bisa menonton ketika Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21-3-2024. Saat itu, nama Tom Hay belum bisa didaftarkan sebagai pemain untuk tampil membela Timnas Indonesia di Laga Jilid Imelawan Vietnam. Pasalnya, dia bersama Ragnar Orat Manguen baru diambil sumpah ke warga negaraan, Senin, 18-3-2024. Malam, sementara batas akhir pendaftaran pemain di Laga Jilid Imelawan Vietnam jatuh, Rabu, 13-3-2024. Saya harap semua berjalan lancar, ujar pemain SC Herenven tersebut. Sehingga saya bisa bermain, sambung Tom Hay saat ditemui seusai pertandingan. Tom Hay sendiri turut senang dengan kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Vietnam. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Egi Maulana Vikri pada menit ke-52. Para pemain bekerja keras tapi pada akhirnya kami berhasil menang, ukap pemain kelahiran Belanda itu. Jadi saya senang, kata Tom Hay. Diakui Tom Hay, Laga Timnas Indonesia kontra Vietnam berjalan ketat. Saya melihat ini pertandingan yang cukup sulit, tutupnya. Kini Timnas Indonesia yang mengoleksi 4 poin berada di urutan kedua klasemen, putaran kedua grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!